Hai hai hai, Kop Indonesia! Kali ini, Update Liverpool akan mengadakan giveaway di setiap Jumatnya. Untuk lebih jelasnya, cek di deskripsi box. Alexis McAllister tes medis di Liverpool dulu, baru ke Jakarta. Alexis McAllister bakal ke Jakarta bareng timnas Argentina. Tapi sebelum itu, McAllister akan menuntaskan kepindahan ke Liverpool. McAllister termasuk salah satu dari 26 pemain yang dibawa pelatih Lionel Scaloni untuk laga friendly kontra Australia di Beijing 15 Juni dan Indonesia di Jakarta 19 Juni. Pemain Brighton and of Albion itu memang jadi pilar tim Tenggo saat menjuarai Piala Dunia 2022. McAllister dan rekan-rekannya direncanakan akan berkumpul sekitar tanggal 10 hingga 12 Juni selepas liburan singkat. Tapi McAllister lebih dulu mengurus kepindahannya ke Liverpool, sebab Liverpool dan Brighton sudah mencapai kata sepakat soal harga McAllister. Kabarnya McAllister dihargai sekitar 45 juta pound, lebih rendah dari yang awal diberitakan, mencapai 60 hingga 65 juta pound. McAllister sudah menyepakati kontrak berdurasi lima tahun dengan Liverpool. Di kutip The Athletic, Brighton sudah memberi izin kepada McAllister untuk terbang ke Liverpool demi menjalani tes medis selasa 6 Juni waktu setempat, sebelum diresmikan sebagai pemain baru The Reds 1-2 hari setelahnya. McAllister nantinya akan berstatus anggota squad Liverpool saat tanding di Jakarta. Pemain 24 tahun itu akan jadi pembelian pertama Liverpool musim panas ini demi merevitalisasi lini tengah. Virgil van Dijk akui Liverpool sangat tidak konsisten Back Liverpool, Virgil van Dijk mengaku sangat terkejut dengan bagaimana musim mereka berakhir ketika timnya bermain sangat tidak konsisten. Back tengah ini telah berbicara dengan Nos di Belanda tentang musim ini, yang membuat dia dan Liverpool frustasi. Pada level pribadinya ia gagal mencapai level sebelumnya, kesulitan untuk tampil di level tinggi yang membuat banyak orang menjulukinya sebagai back tengah terbaik di Eropa. The Reds sebagai tim juga kesulitan untuk mencapai level mereka sebelumnya, dengan kurangnya konsistensi di seluruh squad dan pada akhirnya menyebabkan mereka kehilangan tempat di Liga Champions. Itu berarti mereka akan menghabiskan musim depan di Liga Eropa dan berjuang untuk kembali ke puncak klasemen, di mana mereka secara reguler bersaing dengan Manchester City dalam beberapa tahun terakhir. Saya mengalami musim yang bergejolak dan saya senang bahwa tiga bulan terakhir berjalan dengan baik. Saya merasa nyaman, katanya. Itu juga yang biasa saya lakukan dalam lima tahun terakhir, sangat mewujudkan bahwa itu tidak cukup konsisten sebagai sebuah tim tahun ini. Anda hanya bisa keluar darinya dengan menghadapinya di dalam dan di luar lapangan. Saya pikir saya bisa melakukannya dengan baik dengan bantuan dari istri saya dan orang-orang di club. Saya senang dengan itu. Serius inginkan Kevin Turem Liverpool kontrak OGC Nice Pada tanggal 13 April, Sport Witness menyampaikan berita dari Perancis bahwa penampilan gelandang OGC Nice Kevin Turem menarik perhatian Liverpool. Pada bulan itu, Lekwipe juga melaporkan bahwa The Reds memiliki ketertarikan pada pemain berusia 22 tahun itu dan sang pemain tampaknya terbuka untuk pindah ke Anfield. Maju ke bulan Juni, jurnalis Food Mercato, Anisanti Auna, sekarang memberikan kabar paling baru tentang pengejaran Liverpool atas Hefren Turem. Dia menyatakan The Reds tengah melakukan kontak awal dengan OGC Nice untuk mengontrak pemain tim nasional Perancis itu tetapi sejauh ini belum mengajukan penawaran resmi ke tim League One itu. Nice, dari sisi mereka tentu mereka ingin mempertahankan anak muda itu di klub untuk satu musim lagi. Tapi mereka bisa mengubah sikap mereka jika mereka menerima tawaran yang luar biasa untungnya. Auna tidak menyebutkan biaya yang dibutuhkan untuk meyakinkan klub Perancis tersebut agar mau melepas Turem. Biaya operasi di lini tengah lapangan untuk peran yang lebih menyerang dan juga sebagai gelandang bertahan, Turem berhasil mencetak 2 gol dan 8 asis dari 48 pertandingan musim lalu. James Milner pergi? Siapa jadi wakil kapten di Liverpool? The Reds tidak kekurangan pemimpin sepanjang sejarah mereka. Entah mereka vokal di dalam atau di luar lapangan, memimpin melalui aksi mereka atau suara mereka. Henderson telah memimpin dengan memberi contoh sejak 2015, tetapi dia tidak kekurangan dukungan dalam perannya sebagai kapten. Meskipun dia baru saja ditinggal oleh salah satu tangan kanan paling terpercaya. James Milner ditunjuk sebagai wakil kapten segera setelah kedatangannya di Anfield pada tahun 2015. Peran yang dia pegang selama 8 tahun tetapi sekarang kosong untuk diisi pemain Liverpool lainnya. Pemilik nomor 7 mengenakan band kapten sebanyak 98 kali untuk klub, dan dia memimpin tim sebagai kapten dalam pertandingan terakhir melawan Southampton ketika Henderson berada di bantu cadangan. Wakil kapten baru sekarang perlu disebutkan dan ada kandidat yang jelas, ia adalah Virgil van Dijk. Pemain asal Belanda itu telah memainkan 43 pertandingan sebagai kapten dan merupakan peran yang cukup familiar bagi back tengah itu. Dia terpilih sebagai kapten cadangan pada 2018 dan sejak 2021 telah menjadi bagian dari grup kapten yang beranggotakan 6 orang. Selain Milner, Henderson dan Van Dijk, grup itu mencakup Trent Alexander-Arnold, Andy Robertson, dan Ellison. Liverpool masih ingin pertahankan Thiago Alcantara? Thiago Alcantara dipastikan tetap membela Liverpool di musim 2023-2024. Kabarnya itu akan jadi musim terakhir sang pemain berseragam The Red. Saat didatangkan dari Bayern München pada awal musim 2020-2021 lalu, Thiago dengan cepat menjelma jadi bagian penting dalam meracikan strategi manager Jurgen Klopp. Satu hal yang membuat karirnya di Anfield tersendat, ia rentan cedera. Bahkan di musim 2022-2023, Thiago hanya memainkan total 28 laga. Dalam laporan gol disebutkan, Liverpool tidak akan memberi perpanjangan kontrak bagi Thiago. Padahal kontrak sang pemain hanya tinggal satu tahun, Thiago bisa berpisah dengan Liverpool di akhir Juni 2023. Masalah cedera yang terus kambuh memberikan alasan bagi Liverpool untuk tidak berharap kepada sang pemain untuk jangka panjang. Namun demikian, Liverpool juga tidak akan menjualnya. Laporan tersebut menjelaskan bahwa Liverpool masih ingin menggunakan servis Thiago semusim lagi. Memang tidak bisa dipungkiri, kualitas pemain kebangsaan Spanyol itu masih di atas rata-rata ketika cedera tidak membekapnya. Maka dari itu, alih-alih segera menjualnya, Liverpool berencana mempertahankan sang pemain. Liverpool rela tidak mendapat untung setelah mengeluarkan 22 juta euro demi sang pemain. Kali ini, update Liverpool akan mengadakan giveaway di setiap Jumatnya. Untuk lebih jelasnya, cek di deskripsi box. Terima kasih telah menonton!